Sejumlah persiapan menyambut jenazah almarhum Renal Taksi Tentua, salah satu korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Tower B3, Kampung Jenggeran, Distrik Boga Barat, Kabupaten Puncak, telah dipersiapkan pihak keluarga. Pihak keluarga dari salah satu korban penembakan saat penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Jenggeran, Distrik Boga Barat, Kabupaten Puncak, telah menyiapkan penyambutan di rumah duka di Desa Tawiri, Kota Ambon, Maluku. Rencananya, jenazah akan tiba di Bandara Petimura Rabu pagi dan akan dibawa langsung ke rumah duka untuk disemayamkan. Almarhum Renal Taksi Tentua, anak keempat dari lima bersaudara ini, menutup usia dan meninggalkan seorang istri serta tiga orang anak. Sosoknya dikenal baik dan ramah di lingkungan keluarga maupun tetangga. Dia sangat disenangi oleh setiap orang di sini. Mungkin karena pergaulannya dengan semua orang, siapa saja. Diketahui Renal dan tujuh temannya meninggal akibat tertembak saat penyerangan KKB di Distrik Boga Barat, Kabupaten Puncak, Papua, saat memperbaiki Tower Base Transhaver Station milik PT Palapa Timur Telematika.